Inilah bagaimana cara orang beriman bersikap terhadap orang-orang sebelum mereka. Apa yang harus diucapkan, apa yang harus dilakukan di dalam hubungan antara sesama orang beriman, apalagi dengan sahabikun, yaitu orang-orang yang terdahulu, Allah mengajarkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka berdoa, mereka berkata terhadap orang-orang sebelum mereka, Ya Allah, ampuni dosa kami, dan saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu beriman kepada engkau, lebih dahulu mengerjakan ketaatan kepada engkau, lebih dahulu mendapatkan keutamaan iman, dan jangan jadikan, jangan buat, jangan ciptakan, jangan jadikan di dalam hati kami. Kemarahan, dendam, dengki, sakit hati, terhadap siapapun orang-orang yang beriman. Indah banget Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT. Allah SWT menjelaskan orang-orang yang datang setelah mereka adalah orang-orang yang mendoakan orang-orang terdahulu. Jadi hubungannya itu begini, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang terdahulu. Mereka adalah manusia-manusia biasa yang juga melakukan kesalahan dan kekurangan. Tetapi yang membedakan antara orang-orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman adalah kepada sikapnya terhadap orang-orang terdahulu. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, Muhajirin dan Ansar adalah sahabat Rasulullah SAW. Salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami, mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Allah SWT, Di dalam surat At-Tawbah, ayat 100. Mereka orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Binal Muhajirin, yang terdiri dari golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Walladzina taba'unhum bi'ihsan. Dan mereka kemudian, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Bi'ihsan dengan cara yang terbaik. Lalu Allah tutup penjelasan tentang as-sabikun al-awwalun dari orang-orang Muhajirin dan Ansar dengan memastikan apa yang melihat mereka. Radhiallahu'anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Allah telah ridha kepada mereka. Dan mereka pun telah ridha kepada Allah. Bapak dan Ibu yang berahmati Allah SWT. Jadi orang-orang Muhajirin dan Ansar ini adalah yang harus kita pahami. Radhiallahu'anhum wa radha. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang datang setelah mereka, sama sekali kita tidak boleh mencaci mereka, menghujat mereka, sebagaimana yang terjadi dengan orang-orang syia. Bapak dan Ibu yang berfirman tentang keridhaan ini bukan siapa-siapa, tapi langsung Allah radhiallahu'anhum. Allah telah ridha, telah menerima mereka. Dengan segala kekurangan mereka, dengan segala kelemahan mereka, lalu Allah ampuni. Makanya, sikap al-sunnah wal-jamaah kepada para sahabat, ialah kita terjuga ridha kepada mereka sebagai manusia yang telah pertama kali beriman kepada Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, kita orang-orang yang datang setelah mereka sama sekali tidak boleh berbicara tentang hal-hal yang menggambarkan keburukan mereka, apalagi menghujat, mencaci. Secara khusus Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diwadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mutafakun alai, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghujat, mencaci, menghina sahabat-sahabatku. Jangan sekali-sekali kalian menghina, mencaci, menghujat. Maka, orang-orang yang mencaci, menghina, dan menghujat sahabat adalah orang yang melanggar. Larangan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Tidak. Tidak boleh kalian mencaci, menghina sahabatku. Walladzihi nafsi biyadihi, dan Rasulullah SAW bersumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah. Kalau seandainya engkau, wahai orang-orang yang hidup hari ini, yang tidak hadir bersama Rasulullah SAW pada waktu itu, kalau seandainya kalian bersedekah mitlah Uhud sebesar gunung Uhud, jahabah bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, kata Rasulullah, tidak sama dan tidak senilai dengan sedekahnya para sahabat ashabi kunal awalun, satu mut, satu genggam. wala nasifah, atau setengah gembang. Bapak dan Ibu yang berahmati Allah, maka kita tidak akan pernah selepel untuk bisa membandingkan diri kita dengan beliau, dengan mereka. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci, menghina, menghujat. Apalagi mengkafirkan. Alhamdulillah, kalau mereka kafir, maka siapa yang berima. Maka Bapak dan Ibu yang berahmati, ini paham, harus dipahami betul. Ini adalah dasar-dasar dalam kaedah, dalam akidah al-sunnah wal-jama' bahwa kita meyakini seluruh sahabat Udu cenderung kepada kebaikan, kekurangan-kekurangan mereka adalah kekurangan manusiawi. Jadi, apa yang terjadi di tengah mereka, tidak boleh kita menjadikan peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa yang menjadi alasan untuk menghujat. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang siah, mohon maaf, yang menghujat para sahabat, apalagi sahabat-sahabat yang terbaik, yang menghujat Abu Bakar as-Siddiq. Siapa kita? Kok berani-berani menghujat beliau? Beliau adalah sahabat Rasulullah s.a.w. Ketika Abu Ubadah al-Jarrah, kalau tidak salah, atau Ubay bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Aisyah, istriku Aisyah. Lalu sahabat itu bertanya, dari laki-laki ya Rasulullah, kata Rasulullah s.a.w. dengan tegas, Abu, bapak siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Oleh sebab itu, tidak level kalau kita berbicara tentang mereka. Mereka adalah orang yang dicintai. oleh Rasulullah s.a.w. ada ii wasan.